Terus untung gue pake helm full face Jatoh dar Lu ngapain sih? Itu bulunya banyak juga di perut Jatoh kan Untung pake full face Untung pake full face Terus gue buka helm Tadi dibantuin sama orang kan Buka helm Orang liat gue minta fosil Gue lagi berdarah-darah Di saat lagi begitu Nama channelnya Visenya indesan Youtubenya Visenya indesan Apa? VINCENT AND DESTA Kami segera Karyawan VINCENT AND DESTA Mengucapkan selamat hari lebaran Idul Fitri Mina Edin wal Faizi Mohon maaf lahir dan batin Setelah berpuasa sebulan lamanya ya VINCENT Gak usah timur tengahan terus Udah batal berapa VINCENT? Kemarin Alhamdulillah Kagak ada gue Alhamdulillah VINCENT Gak ada kuasanya Kagak gitu dong Kagak ada batalnya Lu harus memberikan contoh yang baik Pada anak-anak lu Pada anak-anak bangsa Pada anak-anak muslim Coba Hei! Kan lu Kan ga perlu ke gua Ya tapi Sekali lagi VINCENT DESTA Dan juga teman-teman Yang ada disini semua Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Maaf lahir dan batin Menyambut hari kemenangan Atas semua yang Apa yang kita katakan Baik sengaja Maupun tidak sengaja Kebanyakan sih disengaja pastinya Tapi ya Namanya manusia Harus saling memaafkan ya Dimulai dari nol lagi ya kita ya Ya Oke pokoknya Kuci seperti bayi yang baru dilahirkan Nah Jadi kalo merasa ada bulu-bulu Dicukurin semua Biar kayak bayi baru lahir Iya bener juga Buat yang tali pusernya belum dipotong Ya Kan bayi Jadi bayi baru lahir Buat yang ari-arinya masih untung Nah Ari untung dong Ari untung Aduh 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 Kalian kemana aja ini Di lebaran ini Pasti Karena tidak kemana-mana Karena tidak boleh Ah Gua cuekin lu Ah Lu gasah gitu Lu cuekin gua aja biasa Gak usah lu ngomong Oke oke Iya Pastinya kalian juga Mungkin disini Bersama keluarga tercinta aja Di rumah ya Bener Jadi gak gak Lu cuekin gue Kata lu masih di omong Kan lu cuekin gue Mudik masih belum boleh tahun ini Di perpanjang juga kemarin Mbak-mbak mungkin di rumah Tidak kemana-mana Karyawan di rumah juga masih ada Dan juga Pokoknya Selamat bercengkrama dengan keluarga Menghabiskan waktu bersama Salam Sayang untuk keluarga semua ya Oke Demikian Vincent Desari ini Semoga Kok gua disautin Oh Wah bangke nih orang nih Gak kelar-kelar nih Kita mulai dari awal ya Gak 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 Gua selamat Eh Eh Lu kok mau cuekin gua aja Mainan piano Bukan jangan gua Anjing lu Tadi Orang panjang banget Cuma scene pertama doang aja Eh Lu lagi ngapain deh Seorang lagi ngomong Ini melebaran Vincent liat deh Lu malah mainan handphone Liat deh Ada cowok-cowok di Instagram Yang pada motoran Itu pada keren-keren banget ya Ya sama dong Gak sama geng kita prediksi Gua buka Instagram prediksi Lu liat Masa foto kita kayak begini bro Ya keren kan Keren Masa baju loreng-loreng begini Nah yang ini yang keren tuh Tuh ya Senam buat baju senam Kan keren Preskidi Gak keren bro Ya Kan anak motor tuh cool gitu Udah banyak yang cool Kita ngambil yang gak cool Ah menurut gua enggak lu Tetep ya Tapi pengen sih sekali-sekali gitu Motoran yang keren gitu Iya Gua juga mikirnya begitu Tapi kalo-kalau anak-anak motor Yang menurut lu dana-dana keren siapa? Lu tau ini gak? Si Jody Anak kampus yang Chinese inget gak? Bukan dong Ada namanya Jody Darius Motornya ilang di kampus Iya iya tau gua Darius motornya ilang si Jody Kasian banget Yang rambutnya kayak gua sekarang gitu kan Iya iya bener Iya Jody Kasian 96 Yang gua tau Jody nya i Dilarang Jody Eh Wah gacau Gacau ini orang nih Canda mulu nih Duh apalagi ya Jody Jody yang Jody ini Jody ini Motovlog Itu lo tau juga Gua pernah liat di Youtube Oh iya Oh iya Beneran lu Nonton gua Tapi enak ya jadi dia Motornya kan banyak Apa jalan-jalan dia di endorse ya? Apaan sih lu orang Ya gua juga mikirnya gitu sih Gua jadi inget bro Gua pernah motoran sama Ryo Dewanto Terus kan berarti di cafe gitu Cewek-cewek semuanya Berdenyut bro Apanya? Apa? Hatinya Lihat si Ryo Dewanto gitu Langsung pada ngerhubungin dia Ya ampun Ini kita lagi ngomongin Ryo Dewanto apa Jody sih sebenernya? Dua orang yang mau dateng kan? Oh Iya Dua orang ini yang menurut kita adalah Biar cepet tak 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 gitu loh Adalah patokan anak motor keren Dua orang ini menurut gua Bener Rio sama Jody Iya Kayaknya banyak deh bro Hah? Kayaknya banyak yang lebih keren dari mereka Kalau feeling gua ya Tapi gapapa lah Karena tamu kita abis ini mereka berdua Iya Kita angkat aja dulu Nah terus pada saat di cafe Cewek-cewek Pada ngeliat lu berdua sama si Ryo Banyak minta foto ga? Minta foto sama dia sama gua mas Siapa sih gue? Iya iyalah pasti Kok lu gitu sih? Walaah sama temen lu gitu sih bro Tapi ada beberapa sih Coba gua tolak-tolakin kan lu tau gue Iya Udah sama Ryo aja Gua lagi capek Oh Gua sih to the point orangnya Iya 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 Nah pas Ryo dateng tuh gua udah bilang Eh lu inget ga waktu kita di label dulu Engga bukan Ryo IPM Gada yang tau Iya Cadra Ryo yang kecil ada Iya Ada Sekarang jadi Martel martel sekarang Sekarang jadi jual minuman keras nih Hahaha Ini ngapain lu angkat dia Engga gua angkat Ngapain gua angkat angkat Lu tau Ryo Ryo anaknya Irita tau ga lu Hahaha Tau ga Irita Dia tau dia dia Hahaha Saudaranya dia Anaknya adeknya nyokap gua Hahaha Ya dia ga Tadi ngomongin Ryo IPM boleh Ngomongin Ryo ini ga boleh GAH Langsung saja Bukan Vincent Desa namanya Iya Kalau nama kita udah nyebut-nyebut orang Masa kita ga datengin sih Iya Lagian juga kan kita juga emang harus nyebut Biar bridgingnya enak gitu Iya Apa enaknya deh tadi bridging kasar banget Gimana kalau kita langsung panggil saja Ini dia Ryo I-V-E Hahaha Langsung kita pakai ini dia Ryo Ryo apa Jody Hahaha Kan dua-duanya langsung Oh dua-duanya langsung Oh gitu Ya udah Kita tanya aja Orangnya udah dateng Ini dia Ryo dan Sari White Shoes Ryo-Ryo kita Ryo White Shoes Ryo White Shoes Ryo White Shoes Ryo butuh Hahaha Kamu udah butuh Udah Kan Ryo macet Oh iya Oh iya Kita saksikan untuk keseharian mereka berdua Hahaha Langsung aja dia Ryo dan Jody 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini pasti buka sepatu ga? Gak usah lo kata masjid Lo ketemu sholat Hihihi Eh duduk di atas dong Di atas aja Jod Jod Ini wangi-wangi amat Cowok wangi-wangi amat Duduknya sih Cakep ya dia Cakep deh mukanya Mukanya kayak pake foundation ya Hahaha Bersih Bersih banget mukanya Katanya nak mau otorku mukanya bersih ya Nah gini kan deh Kan ahli-oli Ahli-oli biasa cemong lo Hahaha Buruh Ah ini.. Studio sok musisi banyak alatnya Hahaha Kan alat lo juga goblok Sok musisi lagi Eh tadi si Destan ngomongin instagram lo berdua Iya Tadi ngasih liat apa Yang mereka motoran Iya Lo sempet motoran berdua juga Sama Rio waktu itu Iya cewek-cewek segala macem Dikerubungin lah Dikerubungin lah Dikerubungin lah Dikerubungin belatung Dikerubungin belatung Baru Ciblar Nih eh ngomongin soal motor Lo masih motoran kan yuk Masih Masih? Masih rutin? Gak terlalu sih Cuma ya masih sih Motor favorit lo apa? Scramble Wow Ducati Triam Scrambler Oh Tram Scrambler Yang baru apa yang lama? Yang lama Bagusnya yang lama menurut gue juga ya Kalo gue yang sunny side up Scramble 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 egg Sunny side up Lo gak mau pakar oly Indonesia Wow Jody Oly Jody Oly Kalo lo pake motor banyak kan Gue liat di Selama ini motor yang paling lo enak pake apa? Kalo gue sih untuk harian ini Sekarang lagi pake Kawasaki ZX25R Endorser Oh harus ngomong itu ya Harus ngomong itu ya Gue udah PCX lo Udah PCX Karena kita juga diendor Eh lo paling jauh kemana Jody? Waktu itu touring Jakarta Bali Jakarta Bali? Jadi non stop gitu Oh sama dong Flores kurang jual jual Kan tapi startnya dari Lo buat baju Maksudnya kayak jaraknya jual Gue potong Jody Dia sama sama kita maksud lu gimana? Prendiksi kan Bali Kita naik pesawat Sampai Dan pasar Nah itu naik naik motor doang nih Ke atas tuh Namanya apa tuh? Ubud Bukan Ubud Oh ya ada fascia tuh Oh iya Ini bukan Danau 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 Sikarak 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 Danau kasih tauin rau Gintamani 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 Gak sama Dia dari Jakarta kembali non stop kan? Iya Apa namanya Ya rest juga lah Ada istirahatnya? Katanya di towing Lo di atas towingnya Boleh Nampai Eh. Tarik Ya, beram Beram Di towing kok Tapi gantiin gw abis Nyalas langsung Eh? Tidak di nyalain Katanya beram 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 Gitu Jadi happy banget dia abis touring sama stevie ke flores oh yang sama stevie? iya yang terakhir itu touring sama si harley iya harley sama mas stevie ikut satu najis tuh kok najis sih emang hidungnya stevie basah bukan itu anjing ini jauh maksudnya satu-satunya naik motor sport yang lain kan ya motor motor lu apa pake kawasaki itu? waktu ke bali itu gak dipinjemin kata tadi lu endorse kawasaki itu yang baru terakhir itu gak endorse juga pinggang lu gak patah motor sport ada tekniknya soalnya gua juga diajarin tekniknya sama dia supaya lu gak capek jadi pake core wah anjing ya tapi pake core kalo lama mah lu kalo lu paling jauh kemana ya? gua ke kantor lu gak bergimu rumah kantor pernah 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 ke mana ya? ke bandung dari Jakarta ke Bandung kita kemarin ke dari Gayo ke Aceh ke sisir sih berapa hari tuh? gak nyampe sehari gua Peran ada kejadian gak enak gak? soal motor nah pas tahun lalu mau lebaran gua sempet naik motor ke pas pandemi pas pandemi tengah-tengah pandemi gua naik motor terus mau ke Bogor mau ngecek sesuatu lah gua bertiga untungnya gua paling belakang tiba-tiba ada kucing lewat kok kucing depan itu ya? beda 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 ngikutin sampe sini mungkin karena sebelumnya gua gak ngecek dulu tuh motor apa namanya dicek-cek segala macem lah jadi gua main asal jalan aja jatoh kan ini terus untung gua pake helm full face jatoh dar itu bulunya banyak juga di perut jatoh kan untung pake full face terus gua buka helm tadi dibantuin sama orang kan buka helm orang liat gua minta foto gua lagi berdarah-darah keren-keren aduh mas, ini lagi sakit mas gapapa mas, bentar aja kok mas maksudnya dia minta fotoin kan? dia minta fotoin kan? dia minta fotoin kan? kesel banget untuk berdarah lu jauh-jauh paling gak enak kita jangan pernah lagi lah tapi apa yang paling gak enak? waktu terakhir sih, terakhir touring ke mana? Flores Flores, jadi kita startnya tuh kebetulan dari Labuan Bajo terus endingnya di Bajawa nah itu kita kebetulan ngelewatin jalan yang bener-bener definisi hutan tuh hutan, jalan rusak terus gua juga startnya motorsport kalo motorsport kan apa ya? nungging? nah itu tuh lumayan sih pegel batu-batu semua soalnya gak ada aspang tapi gak sampai jatoh kan? Vincent jatoh waktu di Bali jatoh, jatoh bego ini bego banget sih bener karena udah capek kali ya? karena ngantuk kayak enak, motornya terlalu nyaman lu mayangin gak tidur karena gak tidur terus sebelumnya gua pake Royal Enfield berapa tuh? 500 yang 6,5 ya? yang cafe racer jadi sepanjangnya udah begini-gini pas muter balik jatohnya jatoh kayak tumbang gitu kayak ditiup orang ya kan? udah gak dinolongin lagi karena kita kan udah ngantuk semua ya jadi kita udah cabut-cabut gue gitu karena kan udah nyelamatin diri sendiri kan nah itu dia masih jatoh di pengkolan situ kita bantuin apa? oh ini gak itu gue? kacau orangnya belum pernah disiram oli ya mau coba lu Flores berapa hari? seminggu jadi kita emang berhenti-berhenti tapi pernah mau gua gak? cuman nyaris asal apain gua pernah Flores tuh tapi dari Black Black Flores Black Flores itu enak banget tapi lu ke Flores berapa tahunan lalu? udah lama? gak baru akhir 2020 gua dulu pernah berburu puda disana berburu kuda emang udah ya disana? kita mulai lebih buru nah coba nah coba ke Mamet deh Mamet lu pernah mengalami hal gak enak lu kan motoran deh ini motoran terus nih ke apa kesini motoran pokoknya kerja motoran karena miskin emang miskin kalo kalian kan karena hobi kalo dia gak ada pilihan lain satu-satunya gak ada pilihan karena miskin lagi dia pengen naik mobil dia pengen naik mobil tapi gak punya dark joke sih gimana coba lu pernah mengalami hal yang gak enak gak men? mogok kali ini mogok mati motornya oh oh mogok nah pas motornya mati itu lu tutupin koran dulu gak? makasih satu si reo lagi mau nelfon ini gitar tuning ya? bukan bukan itu gitar bukan gitar bukan gitar cu nih bukan ih gak ada yang peduli apa ceritanya sorry ya gua nyimak kayak lagi nyimak fiskin lu tuh aduh aduh halo man man lanjut 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 lu pernah mogok puaro lagi dimana mogoknya? ya abis ini yang premiere apa namanya ready to go ke mogok dari kuningan dorong lu servis gak? rajin servis iya iya lu kalo servis sama Susi Susanti dia terus serius 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 pati masuk pati masuk pati masuk namanya semua motor pasti pernah ada bisa aja mogok yang mau motoran gimana pun ya? bisa dong karena semua kemungkinan tuh bisa terjadi kan kalo misal kita lagi motoran jauh gitu ngerasanya kita udah servis kayak udah aman padahal sebenernya bisa aja di tengah jalan motor entah mogok entah motor mahal mau motor murah sama semuanya motor Eropa Jepang kadang kan orang suka udah apa tuh mau ngapain gak penting ngerawat motor menurut gua penting oh iya penting itu kejadian gua itu gua ngerasa bahwa gara-gara gak gua servis terus gua main asal jalan nah kadang jadi kan kalian berdua ngerawat motor kalo lu ngerawat dede-dede jaksal kan masih waduh dede-dede dumin anjir anjir gua buka loh oh gitu kita kan satu iya iya sama lah ya hahaha kadang-kadang orang tuh suka ngerasa aman kalo udah servis motor ya gak kalo udah pake bbm yang terbaik menurut dia padahal semua tergantung sama bahan bakar dan oli yang dipake betul yakin udah yang terbaik hah bener tuh bener tuh bener pemilihan bahan bakar oli bahan bakar hahaha pemilihan bahan bakar oli itu tidak main-main menurut gua setuju gak rio? setuju banget setuju banget karena ya tiap motor pun juga punya punya apa namanya bahan bakar yang beda-beda sama oli yang beda-beda gak bisa asal pilih ya sesuai dengan kompresi motor masing-masing gak bisa asal pilih ya yuk gak boleh dan itu sangat mempengaruhi performance motor lo sendiri yes sangat kalo moge gua nih selalu gua pakein Shell Advance AX Ultra asli jos banget eh tapi kalo buat Vespa Vespa gua nih kira-kira cocok pake yang mana ya? bahkan ahli oli tuh iya 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 boleh boleh gua jawab nih gua jawab nih gua jawab apa ya bang? silahkan lu kayaknya acoli ahli cerita soal oli acoli ahli ini coba-coba dia pake Vespa nah Vespa nya dia tuh yang yang ada sampah-sampahnya gitu ya hahaha itu Vespa itu Vespa itu ya 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 itu Vespa itu tapi kalo buat Vespa gua pake apaan ya? sama Shell Advance AX Ultra juga cuma kan ada dua tipe dia ada yang 10W40 itu untuk Moge ada yang 5W40 itu untuk skuter wah ternyata ali oli juga dia ahli oli dia sebenernya tarikannya katanya emang lebih responsif ya supaya begitu ya jadi makin gampang ngejar top speed nah ini dia nih ini buat Moge nih ini buat Moge nih motor kopling lah kopling kopling ini buat Sutra nah ini yang Ultra nih eh eh bukan Susu Ultra tang-tang udah gak puasa lah langsung dicok ini yang Ultra nah kalo si Mamed kan dia pake motor Vario tuh Mamed ya Mamed ya? iyaaah dia terak munit lu makanya pake Shell nah makanya pake ini nih cocok nih buat Vario nih apa tuh? Shell Advance AX7 iyaaah yang warna biru botolnya iyaah yang warna biru botolnya itu apa? apa kelebihannya apa? Rio? kelebihannya itu biar motor tuh gak banyak getarannya jadi makin mulus terus akselerasinya juga makin ngacir jadi kalo dateng ke kantor gak telat kalo misalnya pasti alasan telat lu bisa? lu makin gampang lu makin gampang lu makin gampang kadang-kadang orang punya motor sama terus top speednya terlebih beda lu ngerasa kayak kok motor gua gak nyampe ya top speed segitu nah itu pengaruh juga tuh lu biar ngejar top speed pake ini ini? ini? iya gak maksudnya pake merk Shell lu pake ya? sampe besok sampe besok telat lagi lu dia telat bukan karena gak nyampe sini karena SJ di podcast masa tuh ganti nongkrong nah telat ganti oli juga bisa pengaruh juga tuh aku alat ganti oli makanya lu sering nongkrong di burai spang apa kebahan? bubaran burai jepang gua jadi olah enak sekarang gak ada yang tau istilah itu ya kacau taosnya fish sih nih enak sekarang nih eh Jod sama Rio lu berdua lagi katanya jadi sibuk jadi juri juri apaan sih? juri cari bintang oli Shell jadi ada campaign oh gua tau tuh juri Shell bikin campaign video iya gua tau sebulan lalu heboh banget kan di instagram ya lagi nyari bintang iklan Shell bukan sih? oh iya kita lagi nyari nih yang cocok jadi bintang iklan Shell yang kuat minum oli Shell enggak 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 ya cocok dengan karakternya juri bintang kok ini orang-orangnya harus ngikutin gayanya Rio gini nih? iya atau bagaimana apa sebenernya sih kalau misalnya untuk gayanya itu ya sesuai dengan karakter masing-masing ya kayaknya yang sport banget atau yang culture ya kan karena tipe apa namanya rider kalau yang bayi culture berarti burung dong ya burung kacar Atau ini apa namanya? Tapi gila ya? Kalkulator? KALC! KALC! Digamain banget ya gitu Oh yang pada niruin gaya lo ya? Enggak Itu kan pas belum puas itu pada niat banget ya? Niat banget Eh udah pernah ketemu belum sama orang-orang pemerintah? Belum, kita masih ada nominasinya gitu, kita liat Baru liat videonya Online-online Oh iya, iya, iya Nah makanya nih mumpung gua sama Bang Rio disini minta bantuan sama Bang Destama Boleh, boleh Jud, Jud, boleh boleh Buat nantuin pemenangnya, ini buat cari bintang iklan Shell Boleh? Ayo kita liat aja Jud, video itu dari temen-temen yang udah submit Sambil kayak video Youtube gitu reaction Oh reaction Reaction gitu Kita liat ya video dari temen-temen yang udah submit ke Instagram Cari bintang Olishel sebulan lalu nih Ini dia Ah ini nih Nih Gile. Kayak ngantuk ya orangnya. Keren. Amal belum puasa kan dia? Pas belum puasa ini. Puasa. Dia mingganin handphone terus kenapa? Mikrofon ya? Mikrofon. Mikrofon mic nya. Masa telepon? Wah motornya asik ya... Oke apa sih ini deh? Motor touring itu. Kau sakit ya ijot ya? Gue yang bingung nih cara masukin motor ke tamannya lewat mana? Enggak kan gak ada jalannya. Tuhwing-tuhwing nggak mampain. Bisa. Wih. Aduh ditumpangin kameranya. Keren sih. Keren anglenya Ini di Flores nih Yang pas ini kemarin Oh oke nih Wih Ini anak motorbatnya kayak gini nih Gaya nya tos-tosin warga-warga daerah ya Wah kabut Ini Flores nih Itu anak minta tolong bakal ditolongin Keren Ada lagi ya Dari Abimanyu Itu yang pertama tuh Abimanyu itu Jakarta ya Orang Adi Pratama ya Asik pake notepad dia Bus keren Oli sih Oli Keren Ini cinematic banget nih Mukanya belang ya Gak kan sinar handphone Gak pake sepatu lagi Di rumah itu kan Lagi parkir takut dicolong Mas di depan takut dicolong Oh dia pake Yang itu X7 X7 Ayo yang mana X7 Biru tuh Ini buat Supra kan Eh tadi kan Iya buat bebek itu Wah pake masker Protokol kesehatan Jangan lupa dia Berjalan menuju Musholla Oh bukan Itu dimana ya Merdeka 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 Wih Wah keren Dia kayak kaget gitu ya Eh bukan ya Lapan banteng Lapan banteng Ini kiriman dari siapa gitu kita gak tau ya Pokoknya videonya disini nih X7 Waduh Asyap ini Asyap ini Asyap ini Asyap ini Asyap ini Anak kos nih keliatannya Ah bener Oh bener Waduh Kenapa dia Gila Kameranya bisa muter gitu Kayak Gasparno aja Itu sepeda Ingat banget bikin videonya nih Wah Ingat abis nih Editannya cakep sih nih Tunggu rupanya bisa dibelakang badannya gitu Wih ditangkep juga kayak yang pertama tadi Itu yang lebar Pak RT nya gila ya Bagus bagus Oh iya 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 Eh tumpah Dia dia Aura bintangnya terasa sekali ya Banget banget Oh dilebar lagi balik Keren kan Keren kan Gak apa sih Gak pake telana Ternyata ada plot twistnya Wah pake senda jepit gue Swallow lagi gue dengungi Gokil 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 Bangnya Gokil Itu istilah anak motor kalo sekarang tuh ngap-ngap gitu Ngap-ngap Ngap motor Anak bang bang Oh bang bang Ngap-ngap rotong Ngap-ngap rotong Anak rotong Mahal nih motornya nih Nah ini anak motor banget Ini culture nih Culture nih Culture banget Wah Wah dari gak lolos casting Kita gak banyak komentar lah ya Tapi bagus Anaknya tuh udah capek sih jujur aja Wah keren 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 Niat sih Niat sampe malem itu dia syutingnya Seharian kayaknya Gak bisa besoknya sih Wah keren keren Wah kok kuning Salah kayaknya Salah ya Kenapa pake kuning Enggak gapapa Iya Emang ada juga yang kuning Keren Nah ini lanjut Wah ini nih Dari awal aja udah miring Ya Dari di jam Prataman Di jam Prataman Kurang ke atas framingnya disini Kepalannya kepotong Malam Rossi itu Dia pake green screen Tapi dikit Bukan itu Itu genteng seber Itu chat rumah sebelahnya itu Hei 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 Apa itu Shoei Shoei Itu kolam ikan tuh Helmnya Shoei Jod Bukan AGV itu Helm Rossi Helm Rossi Itu AGV K3 Bukan Aduh Kayaknya suara kolamnya agak ganggu ya Iya Ya Lebih gede suaranya Ikannya kan salmon sih dia Wah keren 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 Ya bagus Ada berapa lagi Satu lagi Ini Ada yang pribadi Pas pampres Yang punya oli Yang punya Shoei Buat semua yang punya Kita kita orang Kita yang punya Shoei Terima kasih kamu yang punya Pas pampres Pas pampres pala lu pas pampres Pas pampres ku yang punya Punya Kalimantan yang ku Just Lohsi Kuan Bos I Wah bagus banget videonya ya Wah bagus Beberapa bagus Beberapa Kayak seadanya gitu Jujur aja kita emang orangnya fair Apalagi juri kan Tapi tadi ada yang bener-bener kameranya niat sih Ada yang niat sih Ada yang niat Liatan dari proses pengambilan gambarnya Niat banget OOTD nya juga ya Udah anak motor banget ya Jaket kulit Sepatu juga tadi Diperhatikan banget Cocok banget sih Jadi bintang Shell nih Bintang iklannya Yang siap pas Tapi kan tetep kita harus cari Pemenangnya yang Memang Keliatan banget semangat Libas tantangannya Dari bikin videonya Gitu kan Dari outfitnya Karena kan namanya anak motor ya Kena panas Hujan Terus halsep pendaraan Macet Tapi tetep cinta sama motornya Ya kayak gue lah Boaaah Kalau gue cinta istri sama anak Soon lah Itu di depan gue bilang gitu 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 Udah pernah ngasih oli ya Buat gue sama Desta Udah pernah ngasih disini juga Nah gue udah cobain tuh Ya Gue udah cobain ke motor gue Gila Beneran loh Beneran Tarikannya Jadi mulus banget Berasa bersih gitu loh Mestinya sampai dalam tuh kayak Berasa bersih banget Beneran? Wow Iya loh Itu bener-bener loh Istri gue di rumah jadi mulus banget Salah Ini buat motor Ternyata lu Tadi yang berarti istri lu dulunya burik Bukan Kalau dirumah motor tuh gue anggap istri juga Gue kasih nama-nama gitu Nama Yang satu Herman Satu Ender Ender kayak driver perambus ya Ya pokoknya Jadi mulus banget tarikannya bener Ini gue gak bawa ngap lagi yang motor prespa gue Terus motor Itu kan yang dikasih sama Putri Lu Putih? Waktu yang dia Dikasih Bukan Olinya Kan dikasih disini Pernasial disini Banyak motor lu ya Banyak Gue kayak belajar presenter aja Daripada mobilnya Gitu dingin Bener berasa bersih gitu kan Bersih Mesin lu berasa bersih ke dalam-dalam gitu kan Iya sampe ke dalam-dalam Pantesan Lu Vincent Lu belakangan ini sering banget motoran Gue liat nih Vincent Lu jarang loh dia Oh ya Tumpen banget dari kemarin dia syuting naik motor Terus ke Gue dari dulu Iya Tapi jangan dipakai Terus nganterin bininya naik motor Wuih Mobilnya udah pernah dijualin bro Hehehe Hehehe Engga Karena itu motor-motor gue lagi enak dipakai Enak banget dipakai jadi Wah gara-gara Vincent sering motoran gue jadi Pengen banget beli Oli Shell Motor Advance deh Ini belinya dimana sih Jodh? Nah sekarang udah lebih gampang Belinya lo bisa beli di e-commerce Wih Serba online sekarang soalnya Oh iya 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 Tinggal beli dari rumah ya Tapi mau beli datang langsung ke PBU Shell juga bisa Langsung di.. Pasangin juga? Eh kok pasangin sih dituangin gitu Iya 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 Di install Iya 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 Terus di instagram Jodh dan juga instagram Lo Buat Jodh jangan lupa pantangin Pengumuman pemenang cari bintang Oli Shell Di tanggal 27 Mei 2021 ini Mara Jangan lupa jangan lupa jangan lupa Shell 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 Oke untuk menutup Menutup perjumpaan kita Jodh dan Rio Akan berjumpa dengan Om Leo Berkaroke Wih Eh nyanyi lagu apa? Pilih lagu pilih lagu pilih lagu Pilih lagu pilih lagu Yutubenya Vincent Endesta Apa? Vincent Endesta